MOTU PATLU SEBAGAI MATA-MATA Halo Pak Cinggum, rumah kami telah dirampok Pak Halo Pak Cinggum, Pak Cinggum, kami sudah bicara Bang kami sudah dirampok Aku akan lakukan sesuatu, aku sedang berpikir Aduh bagaimana ini, apa yang harus kulakukan Tapi harus kulakukan segera, karena namaku adalah Cinggum Ada apa Pak Cinggum, apaku sedang ada masalah, katakan Hei Motu, ini bukan masalah besar Oh kalau begitu, pasti masalah dalam bahasa ya Motu Patlu, jangan membuat aku bingung, pergi saja dari sini Ya baik Pak, kami akan pergi, karena cuma Bapak yang bisa menyelesaikan masalah di sini Kami pergi Berhenti, atas nama hukum berhenti Akan aku ceritakan semua masalahku Ini adalah masalah besar, masalah keamanan kota Ini adalah masalah yang serius Sudah terlalu banyak perampokan yang terjadi di kota ini Berarti John harus segera ditangkap Pak Eh, aku sudah ada dalam penjara Motu Patlu Aku sudah berhenti mencuri tentunya Coba pikir, dia terkunci di dalam Lalu siapa lagi yang bisa merampok selain dirinya Siapapun dia, aku bisa menangkapnya Tapi aku tidak bisa mendapatkan hasil rampokannya Mereka itu sangat pintar Terus, kita harus bagaimana Pak? Aku punya rencana, aku akan masukkan orangku dalam kelompok mereka Lalu, dialah yang akan memberikanku informasi Hah, kenapa dari tadi kau hanya bicara saja? Itu dia pertanyaannya, siapa yang akan kukirim? Tidak ada orang yang berani ambil resiko seperti itu di Furfuri Nagar Hah, tapi kami berani? Aku sudah mengharapkan itu Tapi, bagaimana dengan kumis Motu? Orang-orang bisa dengan mudah mengenalinya Kita harus melakukan sesuatu Tiba-tiba perampokan di kota kita semakin meningkat Di belakang sebuah ini, ada geng Lunggi yang terlibat Aku tidak tahu, dari mana datangnya geng Lunggi itu ya? Berita terkini, sekarang salah satu bank telah dirampok Dan sepertinya dilakukan oleh geng Lunggi tersebut Aku rasa geng Lunggi itu hebat Kenapa kita tidak ajak saja Ajak mereka untuk bergabung dengan kita Itu adalah ide yang bagus, bos Jika bergabung, kelompok kita akan menjadi semakin kuat Dan bisa merampok lebih banyak lagi Itulah geng Lunggi Jangan khawatir Kau bisa tangkap pencuri ini Maka aku selalu mendukung Mengerti, mengerti Aku mengerti semua Mengerti Tenang saja Hei, berhenti Atas lama hukum, hentikan Akanku tunjukkan padaku Hei, hei Kalian bergabunglah bersama kami Bergabunglah dengan grup kami Tidak Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk mati Tunggu, tunggu Baiklah kami setuju Kami akan bergabung dengan grup kalian Seperti yang kalian mau Halo tuan, kalian berhati-hatilah Mereka bukanlah geng Lunggi Tapi Botu dan Patlu Dan mereka bekerja untuk cinggung Agar bisa menangkapmu Waspadalah pada mereka Hei, bos Kenapa kau tertawa keras sekali? Karena aku mendapatkan manusia yang berharga Yaitu kalian berdua Aku rasa rahasia kita telah terbongkar Bersiaplah Karena setelah ini riwayat kita pasti habis Batu Jadi, kalian berdua mau bergabung ke grup kami? Kalau begitu, kalian harus menghajar Pak Cinggung Dia itu musuh besar kami Pergi dan hajar dia Setelah itu kalian bisa bergabung Baiklah, kami akan lakukan Pak Cinggung, kami diuji untuk menghajarmu Bagaimana? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat hajar aku Hei, apa ini? Mereka bisa curiga Ayo, pukul lebih keras lagi Ayo, pukul lagi yang keras Atas nama hukum dan tanah air kita Ayo, pukul Aduh 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 Hei, pelankan sedikit Aduh, jangan terlalu keras Pelan-pelan saja Hei, aku ibu sumu Ini sakit sekali Aduh Sakit sekali Aduh, pelan-pelan sedikit Pak, anda tidak apa-apa, Pak Astaga Sudah berapa kali aku bilang Orang itu tidak merasakan sakit Kau tunggu saja di sini Aku akan kembali Aduh Astaga Sakit sekali Ibu Pak Ternyata kalian sangat berani Tetapi aku belum melihat kekuatan kalian yang sebenarnya Sekarang ujian terakhir Kami akan melihat seberapa kuat kalian Untuk menahan pukulan Maksudnya Bila kalian tertangkap polisi Dan mereka menghajar kalian Kalian tidak akan mengatakan apa-apa Sekarang ayo kita lihat Hajar mereka Aduh 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 Mereka sekali pukulnya Bikin kecara Aduh cepat Mereka tidak bisa apa-apa Terima saja pukulan ini Demi kuatah Pukul kecara kita Aduh Mereka sudah keterlaluan Aku tidak bisa menanggalkan lagi Mereka akan memukul kita sampai mati Pukulkan sesuatu Mau tulis Pak Jangan diam saja Aduh Perutnya Langsung akan kalian bisa berpikir Empat keputulikan sesuatu saja Aku dapat ini deh Lupakan rencana cinggum Dan mulai saja dengan rencana kita Makan samosa Dan hajar mereka semua Kalian telah memukul kami Ambilkan kami samosa dong sekarang Kami ini sangat lapar Hurray 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 Aduh Halo Pak Cunggung, tolong tangkap mereka, mereka sudah kabur. Ayo kita loncat sekarang! Matu, kenapa kamu lari? Mereka itu ada di belakang. Cepat ke arah belakang, jangan ke depan. Maaf, maaf. Aku terlalu banyak nonton film action. Adegannya lompat seperti ini. Jadi aku lupa. Maaf ya, maaf. Terani sekali kau memukuli temanku. Tolong, tolong jangan. Motu bangun, Motu bangun. Lemparkan dia. Biasanya kelapa yang jatuh menimpaku, tapi sekarang para penjahat yang berjatuhan. Selama matahari dan bulan masih di atas, nama Motu Patlu akan selalu dikenang. Namanya, oh tidak, tidak, tidak. Namanya Motu Patlu. Mereka akan melakukan apapun demi purpuri nagar. Mereka adalah pahlawan yang sebenarnya, atas nama hukum Ibu Pertiwi dan Hindustan. Terima kasih, terima kasih Bos. Bos sudah memberikan pekerjaan sebagai pengantar pizza. Kau akan melihat betapa hebat kami bekerja ya. Baik, baik. Dengar, aku tidak mau ada kesalahan dalam pekerjaan ini. Aku orang yang sangat tegas. Kami sudah tahu saat melihatmu, Pak. Apa? Bos, maaf. Maksudnya dia, Bos itu memang harus tegas, ya kan? Hmm, dengar baik-baik. Dalam waktu 20 menit, pizzanya harus sudah sampai. Tapi jika lewat dari 20 menit, maka pizza akan diberikan gratis. Jangan khawatir, Bos. Kami pasti akan mengantar pizza tepat pada waktunya. Benar, Pak. Di kota Furfuri kita bisa pergi kemana saja dalam waktu 10 menit, Pak. Oh, ternyata senang ada promosi yang luar biasa, ya. Seinanya kita bisa mendapatkannya secara gratis. Ah, John adalah Don. John adalah Don. Dalam pikiran jahatku ini, ada ide yang jahat pula. Nah, ayo cepat kita dapatkan pizzanya dan membuat Motu Patlu lari dari sana. Ayo. Halo, toko pizza Furfuri. Mau pesan apa, ya? Eh, John adalah Don. John adalah Don. Eh, kau. Kau tidak akan dapat apa-apa. Ambil saja teleponnya. Jangan begitu, Motu. Dia itu kan pelanggan. Maaf, Pak. Maaf. Katakan saja apa pesanannya. Baik, Pak. 20, ya? Baik, Pak. Totalnya 3.000 rupiah, ya. Bapak harus bayar semuanya. Tapi tolong jangan menipu kami atau Bapak semua akan masuk ke dalam penjara. Hei, kami ini orang baik sekarang. Kami akan bayar semuanya. Ya, asalkan pizza itu datang tepat waktu, ya. 20 menit harus sudah sampai atau semuanya akan jadi gratis. Baik, Pak. Ayo, Motu. Kita antarkan pizza-pizza itu padanya. Aduh, Patlu. Padanya rusak. Bagaimana, nih? Ya ampun, Motu. Kita tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Kita akan terlambat. Sudah, biarkan saja. Tempat, Lu. Kita harus bergegas. Tidak ada waktu lagi, nih. Ayo, cepat, cepat. Aduh, temanku. Kenapa bermelok-melok? Lurus saja. Iya. Hah, tidak! Matu, selamatkan putihnya. Aduh, sakit, tak. Patlu, hentikan dia. Motu. Motu, cepat. Kita tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, nanti akan jadi gratis. Ayo. Ini cara baru untuk mengirim pizza rupanya, ya. Hei, jangan-jangan. Ini pitsaku. Hei, jangan. Tidak. Halo, tokoh pizza Fulfruri Nagar. Hei, ini boxer. Kami perlu pitsa untuk delapan orang. Catat pesananku. Oke, oke. Ya, baik-baik, baik, baik. Baik. Totalnya empat ribu rupanya, Pak. Pak, akanku antar sekarang juga, ya. Catat alamatnya, ya. Kamar Pur Boxing Ring. Apa? Kamar Pur itu 50 km dari sini. Bagaimana kita bisa sampai dalam waktu 20 menit? Kami kira kau di rumah, Pak. Aduh. Aku tidak peduli. Pokoknya, kirim pesananku sekarang juga atau aku akan membuatmu menjadi pizza. Mengerti? 50 km terakhirnya. Bagaimana kita bisa sampai dalam 20 menit? Tunggu. Tunggu, tunggu. Berhenti. Tunggu. Berhenti. Bokser, kami sudah sampai. Ini pesananmu. Lama sekali kalian mengantar pitsanya. Bokser, siapapun juga tidak akan bisa sampai dalam waktu 20 menit kemarin. Oh ya? Kenapa tidak bisa? Coba lihat sini. Rasakan. Terima kasih. Aduh, 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 aduh. Halo? Hei, dengar. Kalian sampai dalam waktu berapa menit? 18 menit. Sekarang katakan padaku, bisa kan kalian sampai di sini dalam 20 menit? Benar, tapi bisa. Catat pesananku. Moto, ini pesanan Pak Cinggung. Pak Cinggung. Wah, mau tupat lu. Kalian telah sampai dalam 10 menit. Tiba sebelum batas waktunya. Astaga, ini pizza atau dosa yang sudah hancur. Moto, patlu, berapa pizza yang kalian antar? Kita mengantar banyak, Pak. Kita banyak orderan, Pak. Hah? Kenapa kosong? Mana uangnya? Maapak, setiap mengantar pizza, kami selalu terlambat. Kami menjual banyak pizza, Pak. Tapi tidak dapat uangnya. Moto, patlu. Aku tidak melakukan amal di sini. Semua kerugian ini aku minta ganti pada kalian. Keluar! Pak, beri kami satu kesempatan lagi. Kami mohon, Pak. Iya, tolong, Pak. Berikan kami satu kesempatan lagi. Kami janji tidak akan salah lagi. Oh, baik-baik. Kuberikan kesempatan terakhir. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Halo, Dr. Jatka? Nah, ini, Pak Lu. Ambillah ini dan ikatkan di bawah kotak pizzanya. Alat ini akan mengantar pizza dengan cepat dan tepat. Jadi, kau tidak perlu khawatir dengan kemacetan. Dia bisa mengatasinya. Dan kalian tidak akan pernah terlambat. Terima kasih, Kakak tertua. Sekarang kau lihat, Pak. Semua bisa diantar tepat pada waktunya. Oh, iya. Baik-baik. Semua akan diantar tepat waktu. Terima kasih, Pak. Waktu-waktu, ini pesanan yang sangat besar. Mereka perlu pizza untuk pesta. Ingat baik-baik. Pastikan tidak ada kesalahan lagi. Paham? Pak, Pak. Kau lihat. Kita akan memakai alat ini untuk mengantar pizza. Apa-apa, Dini? Turunkan aku. Bos, turunlah. Pekerjaan mengantar pizza itu tugas kami. Tidak ada dilihat orang kalau Bos sendiri yang mengantarnya. Biarkan aku turun dulu. Lalu akanku beritahu apa tugas kalian. Boto, Pak, Loh. Jika kalian ada di tanganku, akan kujadikan kalian pizza. Bos, turun dulu, Bos. Dimana pizzanya? Sudah dikirim. Kita tunggu saja. Mereka akan datang tepat waktu. Wah, ini pertama kalinya aku melihat jasa pengiriman seperti itu. Selamat datang. Selamat datang. Wah, hebat sekali jasa pengirimannya. Hebat. Maaf, maaf. Sebenarnya, sebenarnya. Kenapa harus minta maaf? Kami kagum dengan cara pengiriman. Dan kau datang sebelum waktunya. Dan kau sendiri yang mengantarnya ke sini. Hebat sekali. Aku suka. Itu ide yang bagus. Aku suka ide ini. Ini sempurna sekali. Lalu, kalau boleh aku tahu, ide siapakah semua ini? Sebenarnya ini bukan aku. Ini adalah ide stafku yang pintar. Motu dan Patlu. Aku punya 50 cabang. Sekarang, kau akan menerima orderan dari mana saja. Setiap hari, lebih dari satu lak pizza harus dikirim. Maaf, Motu Patlu. Aku sudah salah pada kalian. Ternyata kalian berdua sangat hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.